Dan pemirsa kembali kita akan memantau situasi arus mudik sejumlah titik pemirsa untuk mengetahui informasi berlanjut kita terhubung dengan rekan kami Indra Setiabudi di stasiun Pasar Senen dan rekan Syahreza di Terminal Kampung Rambutan namun terlebih dahulu kita ke Indra Pemirsa ya Indra selamat siang Indra bagaimanakah suasana arus balik stasiun Pasar Senen apakah masih ada suasana arus balik atau bahkan ada yang mudik di hari ini? ya Pram dan juga Pemirsa kami kabarkan ya hapus dua lebaran khususnya di stasiun Pasar Senen saat ini jumlah pemudik terus semakin siang semakin meningkat Pram yang mana dari pagi hingga siang ini antusias masyarakat untuk masih ada yang bermudik dan data kami terima Pram dan juga Pemirsa kita sampaikan bahwasannya hari ini masih banyak ribuan pemudik yang akan bertolak dari Jakarta menuju kota tujuan yang mana kami terima hingga saat ini sejumlah 24 ribu penumpang akan bertolak dari Jakarta yang diberangkatkan dari Pasar Senen dengan menggunakan 37 kereta yang beroperasi sementara untuk diketahui untuk keberangkatan di stasiun Gambir sendiri untuk hari ini keberangkatan berkisar sebanyak 12 ribu lebih penumpang atau pemudik yang akan bertolak dari Jakarta juga menuju kota tujuan dengan menggunakan 40 kereta api yang beroperasi dan juga Pemirsa yang berinformasikan bahwasannya hingga sampai saat ini atusias masyarakat masih melakukan bermudik dikarenakan memang baru dapat cuti lebaran dari tempat bekerja dan juga untuk menghindari kepadatan ataupun keramaian di stasiun Pasar Senen ini sendiri dan untuk terkait kota tujuan Pram saat ini masih dipegang oleh kota Malang, Surabaya, Kutuarjo, Pulau Kerto dan juga Yogyakarta dan Pram yang perlu kita sampaikan bahwasannya untuk terkait arus balik 2024 Daop 1 Jakarta menyatakan bahwasannya pihaknya masih menyisakan 200 ribu lebih tiket yang tersisa yang mana nantinya ini diperuntukkan untuk para pemudik yang akan bertolak ke Jakarta bagi yang tidak belum mendapatkan tiket untuk arus balik dan kalau dihitung perharinya untuk sisa tiket untuk arus balik ini perharinya berkisar 18 ribu tiket yang tersedia untuk pemudik yang akan bertolak ke Jakarta dan untuk update terkait muncak arus balik ini Pram karena diprediksi akan terjadi pada tanggal 13 hingga 15 April 2024 yang mana perharinya diprediksi akan 44 ribu setiap harinya para pemudik melakukan kegiatan arus balik menuju stasiun Pasar Senen ini dan kami menghindau bagi masyarakat yang akan hendak bermudik maupun melakukan kegiatan arus balik dipastikan kondisi adalah dalam keadaan sehat dan pastikan barang bawaan Anda tidak berlebih dan juga pastikan perhatikan selalu barang bawaan Anda Pram Baik Indra dari stasiun Pasar Senen masih ada arus mudik di sana lalu bagaimana dengan di Terminal Kampung Rambutan Pemirsa kita akan menyaparkan kami Syah Reza di sana Reza, seperti apakah? Masih adakah arus mudik di sana? Apakah sudah terlihat arus balik? Baik Pram, terkait dengan situasi arus mudik di Terminal Kampung Rambutan memang dari pantauan kami ini masih begitu landai baik itu dari mereka yang akan melakukan keberangkatan maupun kedatangan di Terminal Kampung Rambutan di Jakarta Timur dan yang bisa Anda pantau di layar kaca bahwa saya untuk di area keberangkatan saja ini masih ada beberapa kursi yang lenggang begitu tidak dipadati oleh sejumlah masyarakat yang akan melakukan mudik maupun keberangkatan maupun kedatangan bahkan kami masih menemukan beberapa masyarakat yang masih melakukan mudik di hari ketiga lebaran kali ini namun tadi juga kami melihat ada berbagai posko yang masih aktif melayani masyarakat diantaranya ada posko kesehatan dan juga posko pelayanan yang digelar oleh Polsek Ciracas untuk melayani masyarakat yang akan melakukan mudik terutama untuk arus balik nanti terkait data memang hingga saat ini kami masih belum menerima informasi spesifik berapa jumlah orang yang akan melakukan keberangkatan ataupun kedatangan kali ini namun jika melihat dari tanggal 10 bahwasannya hari ini diprediksi sekitar 3.500 orang yang akan melakukan keberangkatan maupun kedatangan di terminal kampung rambutan kali ini dengan sekitar 300 bis yang nantinya akan melayani mereka khususnya di tujuan terminal kampung rambutan kali ini namun dari mayoritas masyarakat ini mereka melakukan atau pergi ke destinasi favorit ke Provinsi Jawa Barat termasuk di Tasik Malaya dan Garut terkait dengan fasilitas dan juga arus balik memang untuk saat ini belum bisa diprediksi oleh pihak terminal kampung rambutan bahwasannya arus balik namun untuk prediksi arus balik nanti akan terjadi pada 15 April begitu Pram baik melaporkan langsung dari terminal kampung rambutan Syah Reza terima kasih dan sebelum tadi sudah ada rekan kami indra di stasiun Parsene Jakarta terima kasih dan selamat bertugas kembali rekan-rekan selamat menikmati